Halo bro-bro sekalian, saya lagi mau service lampu ya Ini chipnya, dia bilang si philip jazz, ya lumilet Seperti itu, jadi dia ditaruh disini, dia bilang philip lumilet jazz Nah sekarang saya mau coba upgrade drivernya, supaya lebih terang Dan saya juga terima jasanya Ternyata pas kita mau pencarian driver ya, yang cocok ternyata Kan kita harus ukurkan voltnya ini berapa inputnya Supaya sesuai, kalau ngevol yang gak sesuai kan bahaya ya, jebol, over voltage Nah ternyata setelah kita cek driver aslinya, dia hanya output 6 volt Jadi yang diterima LED ini 6 volt Nah sedangkan saya baca, sebelum saya mencarian driver, saya cek dia punya datasheet buat philip jazz Ternyata, satu chip LED philip jazz ini 11,5 atau 11,95 sekian ya Jadi hampir 12 volt, sedangkan ini 6 volt Jadi ini saya gak tau philip jazz itu ada yang 6 volt atau hanya 12 volt Tapi saya cek di google, datasheet, datasheet itu banyak yang bilang philip jazz itu 12 volt ya 11, berapa jadi 12 volt Nah kalau ini 6 volt dipastikan palsu Jadi maksud saya adalah begini, hati-hati dengan iklan yang jual lampu LED H4 Ditulis jazz, ditulis lumilet Karena kenapa mereka menulis philip-philip? Karena untuk mengangkat harga jual Jadi supaya anda percaya, oh philip loh Jadi hati-hati, jangan sampai anda tertipu Karena bahasa iklan Karena gara-gara bahasa iklan, jadi anda tertarik untuk beli Makanya jangan terlalu percaya ya Iklan-iklan, wah philip jazz terang berapa puluh ribu lumen Berapa ini pede sekali, berapa, wah ternyata semua fiktif Jadi ini saya terduga ini LED palsu Philips jazz palsu Ya karena segala sesuatu di China gampang sekali bikin palsu ya Tapi saya juga tidak tahu apa memang ada philip jazz itu 6 volt Tapi ini 6 volt Tapi cari-cari-cari datasheet semua menyatakan bahwa philip jazz itu 12 volt Karena dia untuk otomotif Otomotif itu kan 12 volt Voltnya aki mobil kan 12 Nah jadi dia bikin chip yang 12 Nah sedangkan ini 6 volt Jadi terduga ini palsu Jadi untuk kalian yang mau beli lampu led Jangan sampai anda ditipu bahasa iklan Ini itu Ke chest Saya sendiri pun tidak bisa membedakan ini asli atau palsu Karena susah ya tidak ada Tidak ada pemberitahuan juga dari philip Bahwa yang asli tuh begini yang palsu tuh begitu tidak ada Ya jadi makanya kita sendiri harus hati-hati Oke Terima kasih Ini lampu jazz ya Dia mati nih putus Nah ciri-ciri lampu jazz mati Dia hitam-hitam tuh Hitam-hitam ya Bisa kelihatan enggak Di sini nih Jazz Nah titik ininya hitam nih Hitam-hitam kebakar Mati ya Ini jazz rusak Lampu led jazz tuh hitam Nah hitam-hitam-hitam ini artinya apa Ini dia mati rusak Ya Nah ini di sebelahnya Ada Yang masih bagus Kita lihat Yang Nah ini juga mau mati nih Hitam rusak nih Ya hitam Jadi hitam-hitam itu artinya rusak Dan ini masih bagus tuh Ya kalau hitam itu artinya terbakar Nah Seperti begini kita mau betulin agak susah ya Bisa sih Kita cabut Dia punya chipnya Tanemin lagi Tapi ya itu kerjaannya Mesti kerjaan halus Kerjaan halus dalam arti Yang enggak bisa kasar Gede-gede ya Jadi maksudnya Harus punya pinsetnya Cabut kecil Karena Ya kecil sekali ya Jadi Kalau untuk jazz ini Untuk di repair Mahal jatuhnya Mahal Kenapa mahal Mendingan Anda beli baru dah Lebih murah Dibandingin kita perbaiki ya Kita beli chipnya Sulit Masangnya pun sulit Ongkos kerjanya jadi mahal Ya Jadi kalau yang punya jazz Kalau rusak Mendingan buang dah Daripada di service Ya Beli baru lebih murah Oke Terima kasih